Berwisata bareng keluarga itu bisa jadi waktu yang sangat berharga banget buat kalian sama keluarga kalian. Terutama saya. Saya dulu sama keluarga saya suka banget untuk berlibur ke kebun binatang. Nah makanya kali ini saya akan ajak kalian untuk keluyuran ke kebun binatang di Kota Bandung. Ada apa aja sih di sana? Aksu aja yuk! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kebun binatang Bandung yang sudah ada sejak tahun 1930-an berdiri di lahan seluas 14 hektare. Suasana di sini enak banget guys, masih asri dan adem. Cocok kalau kalian lagi pengen jalan-jalan santai bareng keluarga sambil melihat koleksi satwa yang berjumlah lebih dari 500 individu. Lokasi kebun binatang Bandung ini berada tak jauh dari Kampus Institut Teknologi Bandung. Tepatnya ada di Jalan Kebun Binatang No. 6, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Kamu bisa mengunjunginya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Buat kamu yang baru pertama kali kesini, gak usah khawatir atau kebingungan ya. Kebun binatang Bandung ini juga nyediain Zoo Educator atau Pemandu. Zoo Educatornya tersedia sesuai permintaan ya. Terima kasih telah menonton! Sebelum masuk ke area kebun binatang Bandung, kalian harus beli tiketnya dulu. Tiket masuknya seharga Rp40.000 per orang. Tiket ini sudah termasuk dengan wahana perahu dayung dan taman bermain. Tiket masuknya berbentuk gelang guys. Sebelum kalian masuk, petugasnya akan memasang tiketnya di tangan kalian. Lalu mereka akan memindai tiketnya. Setelah itu kalian bisa langsung masuk deh. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini ada lebih dari 500 individu satwa yang bisa kamu temui. Semua satwa ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Oke, kita sudah dapat tiketnya. Sekarang kita langsung aja masuk buat lihat binatang-binatang apa aja yang ada di dalam. Yuk, kesempat! Shelter pertama yang kita kunjungi berisi harimau benggala. Sekedar info, harimau benggala ini bukan berasal dari Indonesia. Hewan ini tersebar di India, Bhutan, Nepal, dan Bangladesh. Harimau benggala mulai kehilangan habitatnya, salah satunya akibat perburuan guys. Selain harimau benggala, kamu juga bisa menemui para singa yang kandangnya berada tak jauh dari kanang harimau. Ada juga macan tutul jawa yang kini hanya tinggal tersisa sedikit di alam. Konon, hewan ini punya penglihatan 8 kali lebih tajam dari mata manusia. Harimau lainnya yang ada di kebun binatang Bandung adalah harimau Sumatra. Ini adalah satu-satunya spesies harimau asli Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Asalnya, dua harimau lainnya, yaitu harimau Jawa dan harimau Bali, sudah punah dari alam. Terima kasih telah menonton! Tempat selanjutnya adalah area penangkaran burung. Terdapat banyak jenis burung yang bisa kamu jumpai di sini. Di antaranya adalah elang bondol, elang jawa, elang laut perut putih, flamingo, bangau, dan masih banyak lagi. Yang menarik di kebun binatang ini adalah burung meratnya yang dilepaskan dari kandang. Ya, kamu bisa melihat beberapa burung merat yang berkeliaran bebas sehingga bisa berfoto dari dekat. Kalau lagi beruntung, kamu juga bisa melihat burung merat memamerkan keindahan ekornya. Konon ekor burung merat ini bisa mencapai panjang 1 meter yang terdiri dari 200 helai bulu. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita berkunjung ke kandang orangutan. Di sini terdapat dua jenis orangutan yang bisa kamu temui. Yang pertama adalah orangutan Kalimantan yang merupakan mamalia arboreal terbesar di dunia. Jenis yang kedua adalah orangutan Sumatra. Hewan ini merupakan satu-satunya kera besar yang memiliki rambut berwarna coklat. Sayangnya, baik orangutan Kalimantan ataupun Sumatra, dua-duanya sekarang sudah terancam punah. Maka dari itu, kita harus ikut menjaga kelestariannya ya guys. Selain orangutan, beberapa hewan primata lain yang ada di kebun binatang ini adalah lutung. Oa Jawa Wawul Sumatra Monyet Jepang Monyet Hitam Dare Dan masih banyak lagi Di kebun binatang Bandung terdapat satu kandang khusus yang berisi aneka macam hewan yang berasal dari benua Afrika. Di dalam, kamu bisa melihat cerapah, zebra, burung unta, hingga legwe, dan ilan yang pasti masih asing di telinga kita. Di kanang lainnya, ada hewan asli Afrika yang wajib kamu kunjungi, yaitu kudanil. Hewan ini bertubuh sangat besar dan lebih suka hidup di dalam air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Buat kamu cinta reptil atau hewan melata, kebun binatang Bandung juga punya banyak koleksinya. Di sini terdapat ular anakonda, ular sanca bodoh, ular king cobra, biawak, dan masih banyak lagi. Terdapat juga aneka macam kura-kura yang lucu, seperti kura-kura Brazil, kura-kura sungai Kalimantan, kura-kura Sulawesi, gulus, labi-labi, dan lainnya. BOSAN KETEMU BUAYA DARAT Nah, di kebun binatang ini, kamu bisa ketemu sama buaya yang asli. Terdapat beberapa jenis buaya yang bisa kamu lihat di sini. Di antaranya adalah buaya muara, buaya sinyulong, dan buaya irian. Kurannya saat bervariasi, mulai dari yang kecil hingga yang saat besar pun ada loh. Ruang madu merupakan jenis beruang terkecil yang ada di dunia. Hewan ini punya lidah yang saat panjang yang berfungsi untuk mengambil madu dan serangga dari dalam pohon. Di kebun binatang ini, terdapat enam ekor beruang yang masing-masing memiliki nama yang unik. Mereka adalah Kardit, Riri, Putri, Uta, Badi, dan Rika. Nah, kalau kamu berkunjung ke sini, coba deh tebak mana beruang yang punya nama-nama tersebut. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ada Gajah, Kuda, dan Unta. Ketiga hewan ini cukup jinak sehingga tidak sulit untuk berfoto dari jarak dekat. Selain itu, kamu juga bisa lho menungganginya. Khusus gajah, kamu hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp30.000 saja agar bisa menungganginya. Asik banget kan? Selain hewan-hewan yang kita kunjungi tadi, masih banyak hewan lainnya yang bisa kamu temui di kebun binatang Bandung. Seperti berang-berang, ikan aligator, banteng, rusa timur, rusa totol, dan siamang. Pokoknya banyak banget deh koleksi hewan di sini. Kebun binatang Bandung ini punya beberapa fasilitas nih guys. Di sini kalian bukan cuma bisa jalan-jalan sambil lihat binatang aja, tapi juga foto-foto bareng binatang-binatangnya. Yap, kamu bisa foto bareng sama ular sampai burung. Tentunya dengan didampingi oleh zoo keepernya ya. Selain tunggang kuda, gajah, dan unta, kalian bisa mencoba naik perahu di danau buatan. Kalau kalian bawa anak kecil, kalian bisa juga ajak mereka ke taman bermain anak, bermain kereta api, hingga mencoba skuter. Kalau kalian lapar, kalian bisa menikmati santapan lezat di Pujasera, kebun binatang Bandung. Atau kalau kalian capek, kalian bisa sewa tikar untuk beristirahat sambil makan bersama keluarga, alias botram, kalau istilah orang senanya. Nggak lengkap ya rasanya kalau jalan-jalan, tapi nggak beli oleh-oleh. Nah, di kebun binatang Bandung ini tersedia juga berbagai macam oleh-oleh untuk dibawa pulang. Mulai dari boneka hewan, penak-penik, hingga makanan khas Bandung. Wah, seru banget jalan-jalan kita kali ini. Kita tadi udah muter-muter, keliling-keliling ngeliat binatang-binatang yang ada di kebun binatang kota Bandung. Kalian punya pengalaman seru juga di kebun binatang ini? Jangan lupa di-share di kolom komentar ya. Nah, segitu aja video dari kita. Jangan lupa untuk follow at keluyuran.bdg untuk tempat-tempat yang ada di kota Bandung. Dan juga at keluyuran aja buat traveling, info-info traveling ataupun kuliner yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.